hai oke kali ini kita tidak mengul tidak membuat tutorial jadi saya hanya ingin berbagi Bagaimana cara mengulik lagu Hai jadi cara mengulik lagu versi saya kalau yang lain banyak ya tapi saya tidak punya rumus tapi mengandalkan insting jadi saya ingin sedikit sharing-sharing dulu ya Jadi kalau saya itu mengulik lagu biasanya bisa saya dengarkan dulu lagunya bisa tapi paling pentingnya sih saya mendengarkan lagunya dulu ya sebelum saya mengulik chord atau saya mengulik leadnya tergantung sih kalau 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 bilang yang mana yang duluan chord atau lead tergantung tergantung kalian mendengarnya lebih mudah mana gitu leadnya atau chordnya jadi apakah kalau kita sudah dapat lead Apakah bisa membantu untuk mendapatkan chord atau sebaliknya itu sangat membantu karena menurut saya saya tidak punya pengetahuan tentang Hai nada ya maksudnya saya saya tidak bisa membaca nada secara tulisan ya saya hanya membaca nada dari pendengaran saya karena saya tidak les musik saya hanya otodidak ya maaf bisa sendiri dari insting pendengaran saya aja jadi kalau mendengar lagu yang paling penting yang paling penting itu saya mendengarkan lagunya tergantung saya dapat leadnya duluan atau dapat chordnya duluan itu nanti perjalanan kita mendengar lagunya terus ada gitarnya itu bakalan tahu dengan sendirinya ya tergantung kalian sesering apa sesering apa mendengar bermain gitar sesering apa kalian bermain gitar dengan melodi-melodinya saya ingin coba praktekkan dengan lagu yang belum saya kenal supaya kalian bisa melihat bagaimana cara saya mengulik sebuah lagu oke kita coba lagu-lagu yang baru yang sekarang Halo Google lagu saat ini lagu terbaru oke ini yang keluar lagunya arif ya lagunya arif yang begini kita coba ini satu hari satu hari yang lalu saya juga baru dengar pasti kita coba ulik lagunya jadi pertama kali dia main saya sebenarnya cari bassnya kalau mau tapi kalau mau dengar keseluruhan boleh juga lebih mateng sebenarnya karena kalau kalian mendengar keseluruhan lagunya kalian akan tahu nada-nadanya lari kemana gitu kalau ini saya hanya coba langsung mendengarkan karena ada gitar kita langsung coba cari ya bassnya kadang dia karena memang ketika kita kejumpa bass belum tentu chordnya sama ya cuman dia dia ada cuman dua sih dia kan ada suara satu dua sama suara tiga suara nada satu dia di kalau do nya di C berarti suara dua nya dia di E ya jadi bisa jadi dia ngambilnya dari suara dua dulu pas kita main kan nggak cocok ternyata dia di C paling hanya di situ karena selain itu setahu saya fals ya satu dua tiga bisa jadi dia ngambilnya langsung suara dua kalau yang ini tadi dia langsung ambil suara ah nada piano nya saja udah langsung dapat ya nah 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 ini kan nggak dapet nih kita cari-cari aja chord chord nya matinya di F nah di B ya nah ini suara dua dia berarti bisa jadi dia di A coba ya kan betul di A kini kau datang esok kau pergi seakan kau tak punya hati kira-kira aku mencintaimu gitu gitu nah disitu nya kita corak di di nada itunya ya saya jelaskan lagi jadi kalau kita sudah dapat nada dasarnya ini dia do nada dasarnya do nya di F krismino dan dan saya juga kurang-kurang tau ya untuk ininya untuk nadanya karena juga saya baru dengar dan 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 nah saya lupa kita coba putar di bagian sehabis A nya itu apa ya nah bagian ini saya belum dapat dan 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 nah 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 kalau nggak dapat di nadanya itu kalian bisa coba kalau saya pribadi saya cuma nanan-nanakan aja itu bisa saya cari nadanya karena sebenarnya itu tidak ada teorinya ya itu hanya jam terbang kalian maksudnya jam terbang itu sesering apa kalian mendengarkan lagu terus mengaplikasikannya ke gitar kalian ya yang paling paling pertama kalian harus stem gitarnya dulu itu yang paling pertama sebenarnya stem gitarnya harus yang harus yang ini maksudnya yang dari tuner atau dari HP kan ada tuh kalau saya kebetulan gitar ini ada tune nya disini jadi saya nggak punya saya tidak dari dan kalau tidak ada tune disini tunernya saya dari HP style gitarnya supaya dapat dia untuk nada-nada asli saya sih bilangnya setelan internasional ya jadi semua global lagu-lagu itu paling tidak jauh dari setelan ini jadi kalau misalnya dia main di cekris biasanya disininya bisa dia turun setengah atau mundur turun setengah atau naik setengah tapi tidak jauh dari situ kalau kalian tapi kalau pakai feel ada memang yang tepat yang tepat tapi hanya beberapa saya sendiri aja untuk setelan internasional yang saya maksud tadi yang semua global musik itu itu juga kurang ini ya nadanya dimana kebetulan gitar saya dua jadi saya bisa kalau misalnya ini rusak atau itu rusak di tunenya saya bisa setel ngikutin nada yang itu gitu atau sekarang kan sudah pasti semua punya handphone ya apalagi handphone Android pasti ada tunernya ya oke kita lanjut ya kita sudah dapat quote awalnya ya terlalu terlalu aku mencintaimu yang terlalu yang terlalu 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 ini itu look tersesih saya sih ini setelannya jadi kalau dia kalian itu gimana ya saya ngejelasin juga susah itu semuanya dari insting aja sih makanya sebelum kalian main gitar saya sarankan itu 6-6 jari dulu yang paling gampang gitu 6 jarinya nah berhenti saya di sini kenapa berhenti di sini ya saya saya beritahu yang belum tahu nih kenapa saya sarankan berhenti disini karena kedepat di atas ini juga sama kembali lagi kemari contoh nih sama gitu jadi kalian berhenti disini supaya apa selain kalian tangannya tidak kaku terus kalian juga secara secara otomatis otak-otak kalian itu akan menerima bunyi-bunyi ini nada ini gitu jadi kalau pas kalian Hai mengulik sebuah melodi kalian cuman dan kalau kalian false di sini kalian tinggal naikin-naikin Oh di sini kayak saya tadi secara otomatis diri saya otak saya langsung bilang nih di sini gitu dia langsung berhenti kalau misalnya kalian tidak pernah kalian buta nadanya enggak pernah denger gitu enggak pernah latihan ya pasti bingung kan gimana gitu tapi kalau begitulah kira-kira ya abang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang abang-ang-ang-ang-ang-ang abang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang- Ini dia mundur NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Oke jadi saya rasa cukup untuk tutorial cara mengulik lagu ya Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar kita Saya rasa cukup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh